Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai sobat channel seputar Satwa Liar Dulu admin sudah pernah membahas para kucing prasejarah dan ada yang minta part 2 nya Kucing yang hidup di zaman dulu dengan kucing modern saat ini lumayan berbeda Dulu tubuh para kucing sedikit lebih besar, bahkan beberapa punya taring yang panjang sehingga diculuki seperti Tooth Cat Langsung saja, di video kali ini admin akan membahas para kucing purba yang sebelumnya belum sempat dibahas Dinictis dikenal sebagai kucing palsu bergigi pedang Hewan ini hidup di Amerika Utara sebelum munculnya kucing sejati Dinictis berjalan datar tidak seperti kucing modern Tubuh Dinictis ramping dengan panjang 1,1 meter, kakinya pendek, ekornya panjang, dan beratnya sekitar 50 kg Cara hidup Dinictis ini seperti macan tutul Proporsi tubuh Dinictis menyarankan bahwa ia adalah pemburu penyergapan yang bersembunyi di semak-semak daripada predator pengejaran terbuka Dinictis bukan predator puncak, pada tengkoraknya ditemukan bekas gigi dan hewan lain Kemungkinan pelakunya adalah hiainodon Dinictis punya ketergantungan pada gigi taringnya Saat berburu mangsa, taringnya akan menusuk ke bagian otak atau mungkin juga di tulang belakang Hewan ini hidup selama zaman eosen sampai olidosen atau 30,8 sampai 20,6 juta tahun yang lalu Barbarofelis juga merupakan kucing palsu bergigi pedang Dulunya, hewan ini hidup di Amerika Utara Ukurannya seperti singa modern, tapi dengan masa otot yang lebih berat Predator yang berotot ini punya gigi taring yang besar untuk seukurannya Memungkinkan untuk menghasilkan gigitan yang kuat Strategi berburu Barbarofelis mirip seperti semilodon Ia akan menunggu mangsa lewat di cabang pohon rendah Dan tiba-tiba menerekam ketika mangsa besar lewat seperti badak dan gajah prasejarah Seperti halnya semilodon, taring Barbarofelis mungkin kadang patah dalam pertarungan Ada 4 spesies Barbarofelis yang populer yaitu Barbarofelis freaky yang merupakan jenis terbesar Dan Barbarofelis loverium yang merupakan jenis terkecil Barbarofelis hidup pada akhir eosen atau sekitar 10 sampai 8 juta tahun yang lalu Dinofelis adalah jenis kucing bertaring pedang yang punah milik suku Metailurini Mereka tersebar luas di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Utara Ukuran tubuh Dinofelis antara macan tutul sampai singa Kucing ini punya 2 gigi taring yang menonjol Kaki depannya sangat kuat dibandingkan dengan kucing modern Dinofelis adalah pemburu soliter Seringkali menabrak mangsanya dengan cara yang mirip seperti kucing besar modern Mangsa favoritnya yaitu Gijeng, Gajah Muda, Badak, Zebra, Jerapah, dan Babun Beberapa mengatakan jika Dinofelis adalah pemburu spesialis primata Dinofelis menjadi motivasi manusia perubah untuk membuat tombak Sejak itu keberadaan Dinofelis mulai terancam Hewan ini hidup dari zaman Pleiocene awal sampai Pleistocene awal Atau sekitar 5 sampai 1,2 juta tahun yang lalu Pantera Gombasugensis atau biasa dikenal jaguar Eropa Adalah spesies pantera yang dulu hidup di Eropa Jaguar Eropa lebih besar dari jaguar modern Diperkirakan beratnya sekitar 70 sampai 210 kg Ukurannya yang besar memungkinkan untuk menjatuhkan mangsa besar Jaguar Eropa sering dianggap sebagai kucing yang tinggal di hutan Serupa dengan kebiasaan jaguar modern Kemungkinan jaguar Eropa juga hidup soliter Jaguar Eropa hidup sekitar 2 juta sampai 350 ribu tahun yang lalu Sebelum punah jaguar yang di Eropa pergi ke Amerika Akhirnya garis Eropa mati Mungkin karena persaingan dengan spesies kucing besar lain Harimau Trinil adalah jenis harimau yang sudah lama punah Fosilnya ditemukan di Trinil yaitu di Pulau Jawa Meskipun fosilnya ditemukan di Jawa Tapi harimau Trinil mungkin bukan leluhur langsung dari harimau Jawa Harimau Trinil adalah bentuk tertua dari harimau yang hidup 1,6 juta tahun yang lalu Khususnya di Jawa Harimau Trinil dulu bersaing dengan macan tutul dan anjing liar di wilayah paparan Sunda Kucing bertaring pedang juga ada di sini Karena pesaing yang banyak, harimau Trinil harus berkompetisi untuk makanan Sehingga berat harimau ini hanya sekitar 150 kilogram Harimau Trinil hidup sekitar 1,2 juta tahun yang lalu Dan punah pada 50 ribu tahun yang lalu Macan tutul gua Eropa atau macan tutul zaman es Eropa adalah subspesies macan tutul yang berkeliaran di Eropa di akhir zaman Pleistocene Macan tutul gua diperkirakan menyerupai macan tutul salju atau macan tutul persia dalam pola bulu Satu-satunya penggambaran macan tutul ini ada di gua caufet bersama hyena Perutnya digambarkan polos tanpa motif Fosil macan tutul ini kadang ditemukan di gua-gua Di mana mereka tampaknya mencari tempat berlindung atau menyembunyikan mangsanya Tidak diketahui secara tepat mangsa spesies macan tutul ini Mungkin saja mirip dengan macan tutul salju modern yaitu ibex, rusa, dan bebi hutan Fosil termuda macan tutul ini berusia 24 ribu tahun yang lalu Nah, itu dia para kucing prasejarah part 2 Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!